Kapan dimulaiin, Nyeit? Setengah jam lagi, Bang. Bang, aneh kamar kecil dulu, Bang. Orang gila pakai kutang. Nontonlah, saya beli makan kacang. Bukan. Kucub gila, nyelong kutang. Bisa ditaruh, Nga? Ya, di dong, Bang. Bang, saya pegang Yunani. Gue Yunani. Lu Ceko. Abang kan tahu, dari dulu saya udah ngejagoin Yunani. Gue tuh dari semalam udah punya niat. Pegang Yunani. Nggak? Abang baru niat, saya udah pegang Yunani. Gue yang punya tipis. Eh, apa asy yang diributin lah? Nih, sucuk. Megang Yunani. Gue kan megang Yunani. Masya Allah, Bang. Yang bertanding sekarang, Portugal lawan Belanda. Gak ngomong, Bang. Kalau gitu, saya pegang Portugal. Nggak bisa, gue Portugal. Mendingan gini aja deh. Sweet. Yang menang, pegang Portugal. Boleh. Biar fair. Ayo. Just one minute. Oh, just one minute. Matlab Eggman. Nah, gue menang, bro. Kok pegang Portugal? Berarti Bang Juri, pegang Belanda. Yudah. Ya, do you know? Lu pegang siapa? Aneh, pegang duit taruhannya aja deh, Bang. Komisi 10% lo nih. Oh, just one minute? Just one minute. Just one minute? Oh, just one minute. Matlab Eggman. Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Contrakan jangan nunggak dulu Saya juga maunya begitu Tapi duitnya lagi gak ada Dia bilang berapa kali ya, Mek lu? Mendingan lu beli rumah sendiri aja deh Jadi lu kagak usah mikir bayar bulanannya Eh banyak-banyak Nah, ini pertandingan ulangan yang semalam nih, Pok Mana lawan mana, Cup? Portugal lawan Belanda nih Kok lu bisa tau? Oh kan dua-duanya bule, siap tau lu Lihat seragamnya dong Kalau yang merah itu Portugal Yang orangnya itu Belanda Nah, kalau pas pake itu tuh Elang yang pake baju hitam, no Ya itu asid Kasian ya, Cup, ya Dia kagak kebagian seragam ya Eh, Cup, cek dulu Yang di bawah jaring manteng mulu, no Siapa itu? Itu namanya Kipper Yang pasti bayarannya lebih murah Soalnya lu perhatiin aja Dia kerjanya cuman game doang Gagak lari kesana kemari, ya kan? Gue dulu punya pacar pemain bola Yang bener, Mak Bekas pacar, Mak Posisinya apaan? Striker Oh, pacar, Mak Dulunya Itu yang jualan stiker bola Buat ditempel-tempelin ya, Mak? Oh, striker itu Penyerang Terus, Mak kenapa putus? Gue malu Abisnya Masa pergi ke hondangan Pakai spartu bol Pak RT, mau ikut gak Nonton final bola Di layar gede Di kafe pamanan yang di Kemang Boleh juga tuh, Ed Kebetulan TV di rumah lagi rusak Semalem Saya coba-coba Mau nonton di rumah tetangga Gak ada buka Oh, jadi tadi malem Yang ngetok rumah saya, Pak RT, ya? Saya kirain laki-laki iseng Maaf, Pak RT Bukannya saya mau ganggu Pak RT yang lagi sibuk Tapi Saya cuma mau minta tolong Pak RT nasehatin si Sahili Anak saya Saya ngerti, Pak Mina Sahili memang udah gak ada bapaknya Biarin nanti saya yang nasehatin Memang kenapa, Sahili? Sekarang Sahili bangunnya siang melulu Gara-gara nonton bola sampai pagi Loh, Cuk Ya ampun Itu orang mau nikah Sampai sempet-sempetnya Nonton bola dulu Loh, Loh Yang pake jasa medasi Yang diri di pinggir lapangan, Loh Itu namanya pelatih, Pak Oneng Dia marah-marah, Cuk Tuh, kali gara-gara anak buahnya ada yang jatoh ya, Cuk ya Itu namanya pelatih, Pak Oneng Kartu kuning gak, Wak, Cuk? Nah, Cuk lu Kartu kuning kan buat nembus barang di pegadean Terus, Terus Tembak Terus Mak Mungkin dapat piala lagi Tanggung, Mak Bentar lagi juga habis Yang habis duluan krek telornya Bukan bolanya Dari si Nur, Mak Katanya Dia Dari PRJ semalam Banyak Boleh juga ya Kita pergi ke PRJ ya Iya, Oneng mau, Mak Tapi Mak punya gak Tongkos buat kesononya? Gue juga gak punya Iya nih, punya, Nil Oh, iya Kok Oneng Liat masih antem gak? Setiap dia pulang Pasti kelayapan Bikin aku pusing Mendingan kita Ke Jakarta PR aja Daripada lu pusing Mikirin si Anto Iya, iya Benar juga ya, Mak Kalau gitu Aku mau, Mak Sekarang Onengkosnya, Bang Kita patungan ya Taksi ya Sekarang 30 ribu Iya Gak apa-apa Aku mau Aku mau ambil duit dulu ya, Mak Ya Mak Kesononya Naik bajanya Bang juri aja Kan gratis Ngapain juga Mesti bayar taksi Mahal begitu Siapa juga yang mau naik taksi Siapa juga yang mau naik taksi Mending lo ngerti bola Eh, kapan bilang Mamat gak ngerti bola Mamat pokoknya ntar malem mau pegang Brazil Mahat, Mahat, Mahat Ini kejuaraan Eropa Brazil gak ikutan Ya Mungkin Mamat ikutan ntar lah Ntar malem Yang main Yunani rawan Portugal Mamat pilih Portugal Eh, gue majang Portugal Lu Yunani aja Ya udah Mamat Yunani Jadi Lu mau taruhkan berapa ya Endos tengah 2.500, Mbak Cukup nasi sama telur doang Maksudnya 250 ribu Kawanku Kenapa ya Gak berani taruhkan Sampai bilang gak berani Ayo Eh, berani sih berani Ada gak sih tuh duitnya 50 100 150 200 100 Gak bisa jadi Dasar segala punya otak lu Duit membayar Banyak-banyak Lu pake buat taruhan Kalo kalah Lu mau pake bayang apa Bayang apa Tapi juri Ngomong paruhan, Mak Tuh Mantu gue Mantu gue Rasan hok Baru namanya Mantu gue Yang hoki melulu Eh, Yun Eh Berani gak cito Sampai takut Nih Dua setengah kan Iya Lu pegang Saya Iya Nih Pegang Jalan jalan dulu Tuh Tepuk ya Jalan juga Eh, Iyam Nih, saya bayar hutang saya yang kemarin Eh, itu kan Duit bang yuri sama bang mamat, Mas Mendingan Minta aja Yang menang besok Mendingan Besok Mendingan Dikasih Mendingan saya potong dari sekarang Ya gak Nih Tahu tuh Pakai kaos haji mas kedodoran Dah, turun Sudah nyampe lapangan nih Ayo Bang Kok sopi bang Bukan lapangan yang ini kali Lapangan yang mame Lapangan tempat Pertandingan final Pena Eroba bang Portugal Naik bajai Game Porabang Ngomong-ngomong Bapak suka nonton Pertandingan Piala Eropa gak Suka Menurut perkiraan Bapak Yang bakal jadi juara Portugal kan Pak ya Kayaknya sih Yunani Ha Perkiraan Bapak Maka kayak anak kecil Yang gak ngerti bola Gak usah gak ngerti bola Mana saya dipercaya Buat ngelati Buat ngerti bola ya Betul Waduh Kalah deh gue Jangan takut Pak Bola tuh kan bunker Berarti Ada kemungkinan dong Portugal jadi juara Ada sih Tapi Kecil sekarang nih Bang Ntar malam jadi Nonton bola bareng-bareng Ya jadi dong Gue taruhan Amin temen gue si Mama Bang Abang pasti menang Abang pegang Yunani kan Bang Ntar malam kemana bang Enggak Gue gak kemana-mana Ntar malam Nah kebeneran nih Oneng ntar malam mau ke PRJ bang Lu gak sendiri kan Ya kagak Bareng ame-mame po hindun Naik taksi Naik bajaj Ya paling 10 ribu Kalo kesono Ya Allah Abang kebangetan banget Bini sendiri aja Disuruh bayang Jadi lu minta nganterin gue Kan gue udah bilang Ntar malam gue gak kemana-mana Naik bajaj yang lain aja dah Jadi abang kagak mau nganterin Enggak Kan bajak-bajaj gue lagi mati Juri Siapin bajaj Ntar malam gue mau ke PRJ Ama si Oneng Ama si Hindun Ya Sekarang abang tinggal milih deh Milih Oneng Naik bajaj yang pajaknya mati Ape abang milih Oneng Naik taksi Tapi supir bajajnya mati Yaudah cepetan Ya ayo 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 Bang Juri Aduh 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 Juri kenapa Juri Aduh bang Saya gak dibolehin Tinggal di kontrakan lagi Sama Haji Nasir Sebelum saya bayang Tunggakan kontrakan saya bang Aduh Yang bener lo Aduh Terus lo Sekarang tinggal di mana Ya saya mau ke Bogor aja Mak Ke rumah paman saya Mau tinggal di sana Sementara Mak Kapan lo mau berangkat? Ya sekarang Pok Minta diantarin sama bang Juri Iya Iya Kira gue nganterin Enggak bisa Sejuri mau nganterin gue Ke PRJ Mas Lalu cembak Masalah dia sendiri Kenapa dia nunggak-nunggak Nulu bayar kontrakannya Iya Kalau gak boleh Untuk sementara Saya numpang tidur disini dulu Iya Antarin deh Sana Sana Antarin ke Bogor Iya Iya Jantarin 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 Bang Ucup kok nangis Dia diusir Ang Haji Nasir Gara-gara belum bayar kontrakan Pok Ih kasihan Enak loh Bang Ucup tinggal di rumah saya aja Gak usah bayar Iya 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 Enak aja Ntar Pak Yanto Mau diri di mana Ayo Ayo Bapak lo liat-liat gue Dia mau minta ongkos kali mak Ya ongkos gue aja Bekurang gara-gara Si juri ngantri-ngantri Lo ke bawah Angkor Ayo dong Kita jalan Lo saja Iya Mak Emang cukup duitnya Buat naik taksi Ya kalau cuma sekali Jalan Pakai taksi Cukup Gini aja mak Waktu kita ke PRJ Untuk taksi Suruh nungguin aja Jadi kan pulangnya Kita dianterin lagi Tapi berarti Kita naik taksinya Cuma sekali Iya kan Minah Minah Maaf Mak Bukannya saya bingung Tapi ada apa Emak Mpok Oneng Mpok Hindun Malam-malam udah rapi Dateng ke rumah saya Lu udah pernah ke Jakarta PR Apa belum? Maaf Mak Belum Tapi saya gak mau pergi Takut pulangnya ke malaman Lu warga Jakarta kan? Betul Mak Nah Kalau lu belum pernah nonton Ke Jakarta PR KTP lu kagak bisa diperpanjang Baru nyahok lu Iya 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 Saya ikut Saya dandan dulu ya Iyih cepetan Cepetan Maaf Mak Maaf Pak Oneng Maaf Pak Hindun Ayo berangkat Eh eh Tapi pacungan dulu Buat naik taksinya Yuk 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 Cepetan Ha 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 Maaf Mak, bukannya saya mau bilang emak udah rabun Tapi kok taksi kosong lewat gak diberhentiin Nanti kita pulangnya kemalem Mak Wah, mau nolok taksi Bayarnya pake apaan? Ya pake duit Mak, emangnya supir taksi mau Kalo dibayar pake kerak telur Eh, Dun Lu kumpulin deh lagi duit sini buat ongkos naik taksi Eh, duit saya kan udah habis Mak Kan tadinya udah dihitung Buat naik taksi pulang balon Terus kan masih ada sisanya 20 ribu ya Mbak nih, balon nih dapetnya kagak pake duit Terus kita pulang naik apaan dong Perlu tumpangan mbak Masuk deh Masuk deh Iya, iya pak Masuk deh Kita mau kemana nih? Ke puncak Rumah saya kagak lewat puncak pak Jadi, kamu mainnya di rumah aja Boleh Siapa takut? Bapak main apaan? Saya sih kagak punya mainan pak Orang anak aja saya belum punya Ada apaan sih? Ada yang ketinggalan? Iya, iya, iya Tasnya? Bukan Apaan ini tuh ketinggalan? Ketinggalan Saya, emaknya Ayah Gimana sih lu, Id? Gue udah ngebohong abini gue Sama emak Kagak kebagian tempat Di kapi paman Emang lu gak bisa minta tolong paman lu, Id? Buat masukin kita Kan, HP-nya punya dia Paman nanyain itu, P.R.T Jangan kan aneh ponakannya Anaknya sendiri Kalau disitu minum kagak bayar Dia kudung ninggalin KTP Mana kudung ngebohong lagi Kalau gue diusir sama Haji Nasir Yaudah Duitnya buat gue sini Anak paje Ketanggung, mbak ngebohong Rosak Masa dutih kagak dapet juga Makan, cup, makan Kenapa sih? Eh, bani kempes ya? Gak tau nih Gak tau sih Mari, saya cek lagi sebenarnya Iya, dorong aja, dorong aja Dorong aja Jalan Eh, jangan jalan Jalan Eh, sialan lu Eh, gue diturunin di jalanan Eh, emang gue cewek apaan? Itu mau nganterin saya? Masa saya bohong sih? Bener ya? Bener ya? Ini Ini deh Wah Dapat duit 200 ribu mau gak? Gak jadi ya? Ben Kenapa yang lo perngan lagi? Habis kirain, oneng Dia mau kasih tumpangan Kagak taunya dia minta bayaran 200 ribu Ya, mendingan oneng naik taksi aja Paling kita cuma bayar 20 ribu Iya kan? Yeay Om, ngomong-ngomong Oneng aneh emang kok belum pulang Yaudah jam segini Biarin aja, It Dibuang aneh, kek Bang Juri gak takut Kalo oneng diapa-apain orang di jalan Teh Oneng jalannya sama emang Justru yang saya takutin Orang lain diapa-apain sama emang Halo, mbak Halo, mbak Mari, buat kantor kami Emangnya Kantor bapak lewat rumah saya ya? Ya, sekarang Bener nih Tapi Boleh gak saya ngajakin yang lain? Gak saya jauh nih Ibu, Ibu Ma Mak Gua rujan ada yang mau nganterin Assalamualaikum Assalamualaikum Lah, ini masih disini, Cup Itu tuh, apa Haji Nasir gak tega, nyuruh saya pindahin barang malem-malem Katanya besok pagi aja, Pok Sekarang pada ngapain disini? Eh, mau nonton final bola, Mak Tiap hari lu bangunnya siang dulu, gara-gara nonton bola Sekarang tidur Abang kan besok kudu narik, kalo kita-kita sih bebas, ya Lah, lu bukannya besok pagi kudu mindahin barang ke rumah paman lu? Ini kok paman saya tuh suka pegadang orang, ya Jadi kalo bangun, siang gitu, percuma Gue kagak mau tau, paman lu mau bangun pagi, kek Mau bangun siang, kek Bang, bangun sekarang, bukan! Bangun sekarang, bukan! Uang! malu kenapa sih jalan-jalan galak banget dia lagi kesel bang sama yang nganterin pulang soalnya harus mampir ke kantornya dulu ya apa yang nganterin kantip tembak entar mau bangun aduh apa yang kau diwarkupin saya sih lo pukul gue bang kok nginatiin sih siapa sih yang matiin nih ayy butang siapa ayy butang siapa ayy butang siapa bang juri apaan sih mak TV hilang ya Allah gimana dong bangunin si juri bang juri gak ada nonton TV di rumah Pak RT kali dasar laki lu keluar malam kagak di kunci ma mau kemana nih mau ke RT ya emangnya ma yakin Pak RT yang nyolong TV lu lelaporan onco onco ikut man ouch 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 Cepatnya dari saat awal TEEK! Ngetek! Pak Ertenya udah tidur kali, Mak? tEEK! merupakan warganya polis ya gimana pak Erte tau malingnya? pasti tuh maling tak bakal ngapor sama pak Erte Tchuk 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 In Saiz Tchuk Tchuk In Saiz Udah pulang Udah 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 Tepin lagi Tepin lagi Tchuk 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 Itu kaya suara Tchuk Tchuk Tapi bang Kalau malinya ketemu Gue patahin tangannya Jangan Diak dulu tipinya Ntar kalau tangannya dipatahin Tipinya kan bisa jatuh Waalaikumsalam Siapa tuh Malinya yang mau balikin TV kali mak Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Bu Maaf Bu Saya pamannya si Ucup Oh Oh ini pamannya Ucup yang tinggal di Bogor ya Betul Bapak mau jemput 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 siapa Ketahuan lo Lo pura-pura lo jadi pamannya si Ucup lo Padahal lo ya Yang maling TV gue Di Bapak maling jauh banget sih pak Ngelong TV aja dari Bogor sampe ke Jakarta Bu balik lagi kesini mau ambil barang yang lain Bukan bu Saya baru pulang dari PRC Tapi kehabisan ongkos Maksud saya Saya mau minum pangga rumahnya si Ucup Sekalian mau minta ongkos untuk pulang Saya Dia pamannya si Ucup Dari mana emak bisa tau Nah penyakitnya sama Bawaannya mau minta ongkos aja Kehabisan duit Si Ucup tau Kalau si Ucup ini sekarang lagi kebingungan Sebabnya dia kagak bisa bayar pondokannya Dia sekarang mau numpar disitu Di rumah situ di Bogor Iya pak Katanya rumah bapak di Bogor gede Sampai ada satu kamar Buat si Ucup Iya kan pak Ah Si Ucup bisa aja ngomong Dia sendiri kan tau Kalau saya masih tinggal sama mertua saya Berengseks Juri itu Ngepokin gue Itu Mati gue Mati Ngepokin bang juri Bang juri pingsan kok Ngalah taruhan Assalamualaikum Pert Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ada apaan sih Pak RT udah hitungin warga di lapangan Emang di lapangan ada apaan Pak RT gimana sih Sekarang kan pengilu presiden Kan PRT ketua KPPS nge Masya Allah Salupait Sampai jumpa di video selanjutnya.